Thalia tau gak Thalia? Kalo Teh Nita Thalia Mukanya tuh harus menggoda Mukanya tuh harus cantik Gimana kayak menarik orang-orang tuh Terus kayak gerakan bokongnya gimana gitu Harus nonggeng Dan mau go fashion wig Di depan Indosiar itu ya Ini kan ada kali itu kan Terus ada jembatan Jadi orang-orangnya dikali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kembali lagi bersama saya Meli ya pemirsa Iya dan saya adalah Meli Rengin tantamu kita hari ini Dia lucu loh sekarang loh Makasih Mbak terus-terus Gimana mau nanya apa hari ini Jadi kita tuh hari ini ya Akan berbincang-bincang dengan siapa Dengan siapa? Dia gak tau nama gue Oke guys ini dia Meli Nuriani Betul gak sih gue? Betul banget Masya Allah Tau dari mana sih Kak namanya? Dari Wikipedia Meli apa Meli? Panggilan Meli aja biar unik Meli Nuriani Terus ada satu lagi panggilan Apa? Amel Yang mana yang benar? Itu udah inalilai Astagfirullahaladzim Ya Allah udah inalilai Jadi sekarang Meli ya Meli sekarang Baik saya bersama dengan Meli Yang dulunya itu dia pendiam pemalu sekarang bawa banget sumpah Lebih bawah dari gue Alhamdulillah Perkembangan ya Besti Ini siapa yang ngajarin boleh tau gak? Sebenernya ya biasa mulut tetangga yang bikin saya ikutan merecok-recok gitu Gitu ya di daerah Jakarta Barat ya bun Jakarta Barat Begini kalau kebanyakan bergaul di Jakarta Barat, grogol dan daerah sekitarnya Kita lagi Jaksel Oh sebenernya Jaksel Udah belajar bahasa gaul anak Jaksel? Bentar lagi lah insya Allah Bentar ya Udah tau artinya jujur li udah tau? Jujur li oke Besti tau dong Wow luar biasa Baik Mbak Meli jauh-jauh datang dari Jakarta Barat kemarin Cantik-cantik masa dipanggil Mbak Maunya apa? Tete Kalau dede udah ada yang punya ya panggilannya Teh Oke Tete Teh Meli Adanya air putih Haus Teh Meli Teh Meli Oke Teh Meli ini kabarnya baru rilis lagi Bahkan belum ya ini tanggal 27 kamu mau rilis tanggal 29 29 Ya ampun udah udah gak sabar banget sih Luar biasa ini single ke 3 Ke 3 30 Enggak 3 bener 3 Kok dia sekarang beda banget loh Pusing ya Pusing saya Telurnya udah pecah ya Udah pecah Dulu tuh jaim banget Baru dari Tasik Malaya Biasa kan kalau dulu tukar jaim biar kepake gitu Kalau sekarang tuh jaim-jaim gak kepake Ya ampun masa sih Hahaha My god Sebentar Judul dari singlemu ini adalah Cinta Tak Bermata Seram kali kah rupanya ini Buta kan cintanya Buta dia cintanya Punya mata Gitu loh Jadi dari isi lagu ini tuh ya pada intinya Seseorang mencintai Seseorang mencintai seseorang Tidak memandang apapun Itulah jadi makanya disebut Tapi judulnya horror Meli Iya bentar lagi jadi KKN Makanya gue pikir ini mau soundtrack film horror sekalian dong Judulnya sih horror ya Kalau si lagunya Enggak Melo Kalau Ivana kan tanpa kepala tuh ya Setannya ya Ini tanpa mata Tanpa mata Bentar lagi tanpa telinga Bensi Yastuhan Cinta tak bertelinga ya Cinta yang tak bertelinga Oke Tuli Udah buta tuli Kasian banget ini Mbak ini lagu Oh salah gak pernah panggil Mbak Teh Teh Lagunya ini Aku manggil kakak Madam 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 Pompadur Oke Jangan nama saya Faleska Oke Kakak aja ya Boleh panggil saya Val Kalau Faleska susah Coba Faleska Kok bukan Faleska Udah ganti kak Oh udah ya Udah anak Jakarta Selatan sih Kira Jakarta Barat Oh iya kan mau Jakarta Selatan Oh iya bentar lagi Kira Faleska Tapi udah bisa Bener-bener Back to Cinta Tak Bermata Iya Nah Apa yang mau katanya di si lagu ini nih Meli mau menonjolkan sisi budaya dari Sunda Menonjolkan Iya betul Tuh kan nakal kan menonjolkan 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 Ini tuh gerakan tangan biasanya Oke menonjolkan Sisi budaya Sunda Betul banget Karena dari sekian banyak single Meli Maksudnya dari sekian banyak single Meli Banyak baru dua juga Maksudnya dari sekian single Meli itu Ya semuanya yang Melo Maksudnya bener-bener klasik dangdut gitu Nah disini tuh pengen mengeluarkan sesuatu yang baru Dan kebetulan singlenya itu ada unsur-unsur Sundanya Seperti? Sinden Oh disitu ada Sinden Ada Sindennya sama Jaipo Oke Tapi aku mau cerita sedikit Jadi sebenernya awalnya lagu ini tuh Liriknya Gak ada lirik bahasa Sunda Jadi semuanya real bahasa Indonesia Tapi musiknya musik Sunda Jadi nuansa musik Sundanya kental disini? Nuansa musik Sundanya kental Tapi liriknya bahasa Indonesia Nah disini tuh Meli pengen Biar lebih kental lagi Memasukkan bahasa Sundanya Jadi ada Ada lirik Ada bagian lirik yang diganti jadi bahasa Sundanya Meli yang memang mau itu ada bahasa Sundanya akhirnya merubah Aku yang mau Ada berapa kata atau berapa bite disini? Ada nuansa bahasa Sundanya? Bahasa Sundanya sebenernya cuma di setelah ref Hampir ke ending Jadi ini kan dua kali song gitu kan Dua kali refnya Bolak-balik Ya mungkin ada beberapa kalimat sih Kalimat apa sih kalau boleh tau Atau kata apa yang jadi keyword penting di lagu ini Yang dalam bahasa Sunda? Cinta Cinta bahasa Sundanya apa? Sama cinta Wah elah Gue pikir ada yang lain gak ada ya? Enggak ada sih Kadang mungkin bogoh ya Cuman kalau misalkan untuk lagu bogoh Kayak kureng gitu Jadi tetap cinta Bogoh tuh apa? Terus kureng? Kureng tuh kurang? Kurang Kureng tuh bahasa gaul kamu ya? Itu bahasa gaul aku sih kureng Oke kureng loh Guys kalau kurang tuh sekarang kureng Kureng ya Bogoh tuh cinta Cinta Oke jadi bogoh tuh cinta Kalau aku cinta kamu jadi gimana? Abdi Bogoh Ka Anjeng Abdi Bogoh Ka Anjeng Gimana Anjennya? Abdi Bodoh Bodoh apa bogoh sih? Ini lanteng gue bodoh kali nih jangan-jangan nih Ya Allah emang mulutnya pengen bilang gitu sebenernya Kak Maaf ya Jadi Abdi Bogoh Apa? Ka Anjeng Ka Anjeng Ka Anjeng 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 Maaf saya soalnya kebanyakan bahasa India Jadi Ka Anjeng Oh jadi Ka Anjeng Yoti Terus apa lagi ada bahasa Sundanya? Terus bahasa Sundanya tuh Spil ga sih? Kayaknya jangan deh Oh ga boleh di Spil Boleh kan? Boleh Kalau Spil tuh bahasa Gaul Jakarta Selatan ya Ya Kayak campuran gitu ga sih? Tapi disitu ada lagi lagu kamu juga Campur-campuran Ada Spil Ada bahasa ini Oh banyak kah itu Bahasa Multiverse Kayak campur udah Campur aduk ya Oke Baik-baik Terus tadi aku Abdi Bogoh Ka Anjeng Ka Anjeng Terus ada apa lagi? Satu lagi deh Pelit amat nih Mbak Melih Lamun Rasa Nyerep Kana Mana? Aku tebak ya Apa? Lamun Rasa Nyerep Kana Mana? Kana Mana? Perasaannya nyerep kemana-mana Boleh kan itu? Oh Lekah Astagfirullah Ya Allah Yes Yes Berhasil loh Mengeluarkan Ya oke Oh kirain perasaannya menyerep bukan? Bukan Besti Lamun Rasa nyerep kemana-mana Jadi Tapi Rasa sama ya Tapi rasa Kayak Masuk ke dalam hati banget gitu loh Masuk ke dalam sukma gitu ya Tajem Kayak ditikam gitu kan Ditikam Asma Judul lagu Besti Oke Nih tapi Kalo buat yang bukan non Sunda Akan bisa gak sih Menyanyikan Menyanyikan Masih friendly Listening gak? Nah itu Makanya kenapa aku memasukkan unsur Sunda Jadi Siapa tau orang yang gak suka Menjadi suka Dan pengen belajar Betul Kayak saya tadi ya Iya Makanya pengen memasukkan Hal yang baru gitu Siapa tau kan kayak aku Misalkan nih ada orang Ih gak suka deh Gak suka deh Terus tiba-tiba makanya denger Ih tapi enak juga ya Aku pengen belajar gitu Aku pengen membuat orang-orang tuh Seperti itu Gitu Oke sekarang mau tanya Butuh berapa Dari tadi emangnya bukan aja Iya Pertanya butuh berapa tahun Untuk meli Dipenetrasi Sampai sekarang ngomongnya Lancar banget loh Iya Seperti itu tetangga Membuat saya lancar Buat ngomong di depan kamera Kebiasaan kalo pagi Diajakin gosip ya Gosip-gosip tetangga Jangan kan tetangga HP pun ngajak saya gosip Itu kan kalo HPnya ngomong jempol guys Mulutnya ikut ngomong saking lancarnya kan Iya 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 Baik kita balik lagi dong Nih ntar diparahin lo sama Mbak Manager nih Iya Lalu ceritanya sendiri Lagu ini bertutur tentang apa Disamping tadi Pundi-pundi ya Oke Sisi-sisi budaya yang ditonzolkan Cerita isi lagu ini dulu ya Cinta Tak Bermata Jadi isi lagu ini tuh menceritakan tentang Seseorang mencintai Mungkin dibilang Karena disini ceritanya aku yang nyanyi Perempuan Jadi ada seorang laki-laki yang mencintai kepada aku Seorang gadis desa yang tidak mempunyai apapun Tiba-tiba si laki-laki ini tuh mencintai aku Orang kaya gitu lah Orang Bisa dibilang sultan lah ya Wih Dia mencintai aku yang tidak mempunyai harta Gadis desa itu Oke Tetapi Dia tuh tidak memandang harta gitu loh Si gadis desa ini adalah yang memandang harta itu? No Si per-per-per-per-per ia itu tidak memandang kamu dari kelas harta Betul Jadi dia tuh kayak Ya udah gue cinta sama elu gitu loh Gue tidak Gak penting lu mau punya harta ataupun engga Gue udah sayang sama lo gitu Ini kayak kisah Rosalinda ya guys Tau gak Rosalinda? Udah lahir belum? Makanya aku ketawa gak tau Tebak ya Kamu kelahiran 2000an awal Ya ampun, dia masih so young Jadi gak tau, Rosalinda gak tau? Talia tau gak Talia? Kalau teknita Talia Tapi kamu tau telenovela? Oh, kalau itu aku gak tau juga Ya ampun Ya ampun, dia anak ini gen Z banget loh Tapi kalau bongnya tau ya Rory-Roy, si tampan Oh, tau itu Temen ya Temen yang dulu ya? Oh, ya ampun Gini nih guys, anaknya lo sekarang Aku kan anak Cita ya Oke, baik Jadi itu Tapi menurut kamu mungkin gak cinta yang seperti itu? Maksudnya cinta antara beda kelas sosial? Mungkin Bukannya kalau orang kaya Ngeliat Wah, anak gue pacaran sama gadis desa Pasti dia nih matre nih Mau nyari Mungkin pandangan orang Pasti beda-beda ya Apalagi terhadap orang yang Mungkin bisa dibilang kaya Pasti orang tuh mikirnya Kayaknya dia tuh Kayaknya dia mah cintanya gak bakal rasa Orang yang lebih rendah dari dia Enggak, belum tentu Maksudnya ya mungkin ada beberapa Tapi kan gak mungkin semuanya Pasti dari sekian banyak orang yang kaya tuh Tidak selalu mencintai orang yang Sederajat dengan dia Pasti dia pun mencintai orang yang Menurut dia Ya cocok buat dia gitu Tidak harus sederajat dengan dia Ini berarti ceritanya kayak mimpi banget gak sih? Lebih kenyata sih Cinderella Ini nyata? Enggak sih Iya, kayak mimpi ya Kayak Barbie- Barbie gitu gak sih? Iya kan, kayak nonton drama Korea kan? Biasa si miskin sama si kaya gitu Kamu tapi pernah mengalami gak? Kayaknya ya Atau ingin happening gak? Terjadi? Gimana ya, kalau ingin terjadi Enggak Menikahi Sultan Jakarta Selatan Oh, manusia Sultan Jakarta Barat siapa ya? Pernah gak sih mengalami gitu? Kalau mengalami Pernah Karena Kalau menurut aku Mungkin ya aku juga Ngomongnya lancar Karena aku pengalaman ya gak sih? Oh iya dong Dua tahun ya di Jakarta ya? Dua tahun besti Jangan sedih Jadi kayak Kalau menurut aku Cinta itu Tidak harus memandang Status Status Apapun itu Yang penting Nyaman Gimana ya kak? Kalau kita udah nyaman Mau siapapun dia Kita gak bakalan Pernah berpikir apa-apa Maksudnya Kok gue pacaran sama orang yang Gak punya apa-apa sih Kok gue pacaran sama orang yang Gini-gini atau gimana Gak bakalan Kalau kita udah nyaman tuh Pasti Selalu berpikiran Positive thinking Karena cinta memang Tidak melihat dengan mata Tapi dia merasa dengan hati Makanya cinta tak bermata Bener kan gue Kalau nanti ada next Cinta tak bertelinga Berarti tidak pernah Mendinggarkan omongan orang lagi Terus ngapain loh Pacaran sama dia Loh gak pernah dengerin juga Stress Karena suli Ya gak usah stress nih nanti Oke terus Kira-kira tantangan apa sih Yang kamu dapat dari lagu ini Ada tantangan baru gak sih Dalam mengulik Secara musikalitas lagu ini Banyak Yang pertama dari mulai musik Itu musik banyak banget Gak banyak banget sih Ada beberapa musik yang diganti Kayak Kayak Song awalnya Jadi Banyak banget lah kak Perjuangan di lagu ini Itu aku ikut berpartisipasi gitu ya Kayak mulai dari lirik Dari musik Jadi aku tuh ikut mikir juga Karena yang sebelum-sebelumnya Itu kayak Aku tinggal nyanyi aja udah Tinggal rekaman Tinggal bikin video klip Kalau disini tuh aku ikut Terjun disitu Memberikan kontribusi ya Kayak tadi Misalnya menambahkan Bahasa Sunda Terus mengganti musik beberapa Mengganti lirik Sama aku ikut Membantu Tarian Jaipongnya juga Berarti di musiknya sendiri Juga ada ciri khas Musik dari Sundanya ada Pasti dong Iya kan Karena ada Jaipongnya Karena ada Jaipong sama ada lirik Sunda Nah Jaipongnya sendiri Kamu ada latihan khusus Untuk itu Atau memang sudah bisa nari gitu Sejak kamu Lahir dia udah nari Misalnya Oke Semenjak aku Lahir itu Dia langsung berodol Dia nari Langsung nari kakaknya Sama cengkok dia Serem banget kan ya Lebih ke kunti Oke Jadi dari nari itu Sebenarnya aku gak ada bakat Sama sekali Tapi Selama kompetisi itu kan Kita Kalau nyanyi lagu update Kita ngedance Betul Tapi kan ngedance Sama Jaipong beda Nah kalau ngedance itu Selama di asrama Kan kita sempat break Berapa bulan Beberapa bulan Nah kita ada Kelas Kaya Latihan olah tubuh Jadi latihan dance Dan lain-lain Kalau misalkan Jaipongan Itu sama sekali Aku gak ada latihan Atau kelas Atau Latihan khusus Oh gak ada Gak ada Tapi aku Jadi setiap Misalkan kayak kemarin Aku pengen mau bikin video klip Terus tiba-tiba Ada unsur Kayak bagus sih Buat dimasukin Jaipong Ya aku langsung aja Belajar latihan Baik Lihat dari apa Video YouTube Nah kebetulan aku ada Kenalan dari Dancer Batavia Dancer Jadi beliau membantu Koreografikan Belajar Mengkoreografikan Oke Apa perbeda Apa sih yang menjadikan Jaipong ini Apa bedanya Ada berapa tarian Sunda Selain Jaipong Yang aku tau Pasti gak cuman Jaipong Iya pastinya ya Cuman aku kurang tau Banget Yang pasti Tapi yang terkenal itu Jaipong Karena Mungkin Gak hanya orang Sunda Yang memakai ya Jadi Udah-udah Dia sudah Setiap menari pasti tau Dia udah melebur Dia udah melebar Nah dari Jaipong sendiri Ini apa sih Sebenarnya Cerita Pasti kan seperti Layaknya lagu Seperti layaknya film Dia pasti punya Ada latar belakang Kayak cerita gitu ya Kalau Jaipong ini apa Kalau dari Sunda Iya gimana ya Kalau aku latihan Jaipong Itu pasti disuruh Kayak mukanya tuh harus Seksi Mukanya tuh harus Menggoda Iya benar Mukanya tuh harus Cantik Gimana kayak Menarik orang-orang Terus kayak gerakan Bokongnya gimana Gitu Iya kan harus Nonggeng Jadi Gimana ya Kalau isi cerita Dari Jaipong itu Bisa dibilang Seperti cinta juga Jadi mungkin Aku sempet denger Katanya ada cinta Seorang penari Ronggeng gitu Yang tertarik Dengan penari Pria Jadi dia tuh Mencoba gitu Dan Akhirnya Isi dari Tarian Jaipong itu Tentang cinta Tentang cinta Jadi cinta ya Mungkin cinta Perkenalan gitu Kali ya Ramah tamah Daya tarik Betul Tapi tau gak Kamu mau tau gak Sejarahnya sendiri Gak mau tau Dia gimana sih Dia buta Jawa Barat Mau banget loh Jadi katanya Tari apa tadi Jaipong Itu dibuat oleh Di tahun 1965 Jauh ya Nek Jaman PKI Aku kayaknya masih direncanakan Boroboro dia Dia tahun 2004 Betul Orang di jaman Telenovel aja Belum ada Gimana loh Jaman PKI Coba Ya Allah Oke lah Kamu tuh jaman apa sih Lahirnya jadi 2004 Jaman apa Ingat gak Udah jaman dangdutan Pokoknya Dibuat oleh Seorang pria Yang memang Suka berdansa Di jaman itu Dia hobinya berdansa Tapi Joget-joget gitu Nah cuman Dansanya dansa Dansa luar negeri nih Kamu tau Cuman di jaman itu Di jaman Soekarno Gak boleh ada Masuk tarian luar negeri Karena saking nasionalisnya Kedalem Akhirnya Pemuda ini Riset Riset Ke pelosok-pelosok Di jawa barat Sampai dia menemukan Tarian Jaipong Yang dia beri nama Jaipong Kayak pas gitu gak sih Dengan itu kayak Tarian Jaipong Ya kan Ya bukan Jaim ya Jaipong Jaipong Jaim sama Jaip Beda Bukan Jaim Jaim Wong Hei dia pintar loh Sekarang Jaim Wong Apanya Baim Wong Sepertinya dia saudara kembar Oke Jaim dan Baim Baiklah Oke Terus apalagi nih Meli Sebagai Ini kan udah single ketiga Alhamdulillah Kamu juga personil dari Biodi 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 apa Biodi Biudi Oke Kenapa gitu bacanya Biodi Apa sih artinya Jadi katanya Jadi katanya Katanya Dari Ini sekarang kayak ini Serial India sekarang Katanya Katanya Biodi karena katanya Jadi nama Biodi itu Kayak Dibilang cantik Dibilang cantik Dari beauty Dari beauty Cuman kayak diplesetin Mungkin ya Diplesetin jadi beauty Jauh amat ya Melesetnya Lesetnya kan jadi bagus Namanya Masa nama girl band beauty Kan kureng Jadi beauty Oh tapi bukan singkatan Ada singkatan sekalian gitu Nggak ada kalau singkatan Pada intinya itu Artinya Kalau dari beauty itu Beauty Cantik gitu Nah beauty ini kan Ibaratnya udah kayak Girl band Girl band gitu ya Nah ini ada sisi Selain unsur dangdutnya Berarti ada yang lain juga Maksudnya kayak korea Kayak ada Betul banget Kayak di single pertama kita Yaitu jangan coba-coba Disitu Memang Lebih Gimana ya Kayak Kayak ngerif Jadi lebih Dangdutnya gak terlalu kental banget Tapi kita tetap memasukkan Unsur dangdutnya Karena kita penyanyi dangdut Siapa aja sih ada Kak Rara Kak Putri Kak Aul Sama Kak Diaz Samli Berlima kita Kak Kamu Siapa tau Mau itu jadi member ke enam kita Jadi apa ya aku ya Di antara anak-anak Gen Z ini Besti Ya aku takut dibully sekarang Sama anak Gen Z ini Besti Ya Allah Enggak dong Kita insya Allah mengayom Ya mengayom Ya Allah Dia lame banget loh By the way Kamu masih sering gak sih Disebut Mirip dengan Teteh Eh kok teteh itu dede Dede Resti Gimana ya Kalau misalkan aku bikin Konten di tiktok Aku kan Bikin konten kayak Suka nyanyi-nyanyi India Sargam-sargam India Dan lain-lain gitu-gitu Itu pasti Adalah Sebagian orang yang Masih bilang katanya Sekilas mirip Lestia Sekilas mirip Ini ya gitu-gitu Tapi aku kayak menanggapinya Ya udahlah aku udah biasa juga Kalau dulu tuh bahkan lebih banyak Karena mungkin Memang dulu aku Terinspirasi Terinspirasi banget Terinspirasi Guys Itu yang gaul Terinspirasi banget sama beliau Jadi kayak Ngejiplak banget Ngirip gitu Tapi kalau sekarang Insya Allah Aku sudah menemukan Jati diri aku sendiri Iya beda sih Dari cara ngomongnya Sudah beda Iya kan Beda banget Nggak tau ini anak Siapa sih yang mentorin Nanti sih Kayaknya Aku udah enggak tingkah Disini Gitu ya Ada bintang tangan Iya kayaknya ya Jadi kamu bawain acara apa Ngomong-ngomong Hot kiss Pantesan ya Suka berjulitan Yang membuat saya Menjadi hot kiss Jadi seperti ini Kok bisa dari dulu Yang pendiem Tiba-tiba jadi presenter Gossip Gimana kisahnya Perkembangan lagi Balik lagi Perkembang Perkembangan Iya kan Kamu ya Awalnya gimana Maksudnya Kan kamu tadinya Tuh pendiem banget Kok bisa jadi Ada yang mau narik Jadi presenter Gossip gitu lagi Gimana ya Mungkin Indosier Tuh penasaran Sama jati diri aku Yang sebenarnya Seperti apa Akhirnya mereka Mencoba aku Untuk masuk ke dalam Press center hot kiss Dan ternyata Disitu mereka Menemukan bahwa Aku itu Tukang gosip Itu dari dulu gak Enggak sih Baru-baru Dulu gak ada ya Waktu dari Gak ada Dari desa gak ada bakat gosip Gak ada bakat Cuman bakat Diem banget sih Betul-betul ya Ini luar biasa Influence Jakarta ya Terhadap Mbak Meli Amin Ya Allah Dia jadi Influen kutip Baik Mbak Meli Aku Tepe Tepe Meli Terus setelah 2 tahun Di Jakarta Perubahan paling signifikan Yang kamu rasain apa sih Selain ini ya Tadi bawel Tiba-tiba jadi bawel Potensi kejulitan Oke Fashion Week Fashion Week Kamu udah Udah coba Ikut Kemarin Insya Allah Nanti aku nyoba ya Tapi udah ditutup sekarang Udah gak boleh Nanti aku bikin lah Di Jakarta Barat Nanya dong Jakarta Barat apa coba Kalau disitu ada citayam Di Jakarta Barat apa ya Sereng-seng Fashion Week Dia bikin Jalan Dan Mogo Fashion Week Di depan Indosiar itu ya Sebenernya Ini kan ada Kali itu kan Terus ada jembatan Nah ada jembatan itu nanti Jadi orang-orangnya di Kali Itu semua Cimali Citeh Kok jadi Cik sih Cik Cik kan Chinese Chinese Ya Allah Gue speechless loh Ngeliat dia Yang sekarang ini Sumpah Beda banget Alhamdulillah Perkembangan biak Iya Mbak Kok perkembangan biak sih Perkembangan maksudnya Biaknya Buang gitu Semacam sapi ya Dan kambing Dia berkembang biak loh By the way Teh 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 Meli Teh Meli Sampai kapan Kapan tepatnya Kamu bisa melepaskan diri ya Dari image idola kamu Kan tadi Agak menyasar dengan Dede Lesti Itu kan Keluar dari itu apa Karena karakter Lesti Mungkin memang dia idola Jadi Sangat mempengaruhi Gitu Nah gimana Kamu keluar dari itu Ada effort juga gak Sebenernya Aku tuh dari dulu Gak pernah ngerasa mirip Cuman mungkin Orang aja Orang tuh Kayak Kok mirip sih mukanya Tapi sebel gak loh Jujur Kalau pertama-pertama Itu agak Gimana gitu ya Karena Mikirnya tuh Aku kan juga Gak niruin Kok bisa dibilang mirip Gitu loh Aku memang terinspirasi Tapi Aku juga gak sampe niruin Mukanya lah Kan dari sononya Muka ya Terus Nah tapi Makin sini-makin sini Kalau menurut aku ya Berarti Aku cantik Gitu kan Terus juga Berarti suara aku bagus Kalau mirip telesti Gitu kan Jadi ya aku Gak apa-apa gitu loh Yang penting Gak sampe Yang aneh-aneh lah Bilangnya Kalau bilang mirip Mirip telesti ya sekilas Mirip telesti ya gini-gini Gak apa-apa Tapi waktu pernah gak jalan Lagi jalan di luar Or lagi ngapain Ada yang salah Nyirain bener-bener Kamu lesti Atau sampe manggil Kamu lesti Atau mau minta foto Kalau dikirain kamu lesti Pernah gak ada Sampai kayak gitu Kalau sampe kayak gitu Enggak Karena gak ngejiplak Mirip banget Oh kirain Tiba-tiba dia manggil lesti Minta foto bareng Gitu enggak ya Enggak Alhamdulillah Oke Berarti masih aman ya Masih aman Bunda Jadi kira-kira Kedepannya ini Obsesi kamu sebagai Penyanyi dangdut muda Itu apa sih Ini udah 2 tahun berjalan ya Sejak 2020 ya Apakah Mulai Bunda Obsesi kamu ke depan apa Kedepannya Yang pertama Semoga aja Aku bisa Menjadi penyanyi Yang banyak menginspirasi Anak-anak muda Yang Yang mungkin Banyak orang yang menganggap Dangdut itu Apalah gitu Sebelah mata Padahannya Mandang sebelah mata Aku tuh Pengen banget Semoga saja Dengan kehadirannya Anak-anak muda Seperti aku Seperti Kak Nia Kak Arara Dan selain-lainnya Itu bisa menginspirasi Banyak anak muda Untuk Bahwa Dangdut itu Tidak seperti itu Gitu loh Dan aku juga Pengen Semoga aja Dengan adanya aku Di industri Permusikan ini Bisa menjadi Salah satu jalan Untuk aku Kedepannya bisa menjadi Lebih baik lagi Dalam hal apapun Baik Sebenernya masih banyak sih Cuman pada intinya Itu 2 aja Kalau aku bilang Itu dulu kali Itu dulu Itu 2 Pelan-pelan ya mas Oke pelan-pelan Teh ini Teh Aku tetap penasaran loh Teh Sama Proses kamu Sama teh manis Di sini loh Mana Kamu kok Niminum Sama proses Proses Maksudnya gini Ketika Prosesnya Proses Sekali lagi Ini gue berasa Di proses Kamu aja disuruh Loh Iya kan Makanya Beda ketika Nyanyi Di panggung Sama ketika Kamu bicara Present A news Beda ya Beda Nah apalagi melihat Karakter kamu yang dulu Emang presenter hot kiss Dari tahun berapa sih Baru Baru banget Tahun 2021 Akhir-akhir gak sih Iya tahun 2021 Akhir-akhir itu Aku pertama masuk Di kiss pagi Oke Percobaan tuh Di kiss pagi Terus-terus Menerus Pada akhirnya Setelah di kiss Aku dipindahin ke hot kiss Awalnya Sempet Karena kamu kan pendiem ya Dan kayak agak malu-malu Zaid Dulu ya Kalau sekarang sih Ya ampun Malu Halimau kan Nah Prosesnya dulu Masih inget gak sih Ada gak sih Saat dimana kamu nervous For the first time Atau kamu takut Di depan Bicara langsung Sampai benda mati Karena itu Gossip ada audiensnya Bener-bener sama kamera doang Sama kamera doang Itu awal-awal ada gak sih Kegugupan Kegagapan Banget sih kak Apalagi Speechless juga ya Sempet ada Sempet karena Wah aku disuruh jadi presenter nih Ya ampun Kesempatan banget buat aku Gitu kan Tapi ada deg-degannya Ada takutnya Ada senengnya Kayak campur lah Kayak es campur Udah disitu kak ada Salah-salah ngomong Lidahnya ke seleo ada Pernah Ada pernah Pernah-pernah Sampai Enggak sampai sih Maksudnya sampai berulang berkali-kali Untungnya tapping Kalau enggak tapping Aku enggak paham lagi Sika Kayaknya Aku udah dipicat Ya si tapping ya Kalau enggak gosip ya Makanya Tapi yang paling aku Itu tuh Kalau pertama itu kan Di kiss Kalau di kiss itu Kita baca Promptor Tapi kertas Kertas kan Nah Pas pindah nih Ke hot kiss Hal yang baru lagi Muncul kan Enggak tau nih Pas masuk Uuuuh Gitu kan Terpesona Terpesona Pada akhirnya Ternyata Disuruh ngerampung Lebih mikir lagi enggak sih Mesti Maksudnya Ngerangkum Oh Ngerangkum Terus kita ngapalin Reset ya Yes Tapi Itu sesuatu hal yang baru Buat aku Jadi kayak ada highlight Highlight berita gosipnya Kamu rangkum Aku rangkum Ini nih Jadi dia tuh Gini-gini Aku rangkum Jadi nanti tuh Tinggal Kayak yang intinya aja Gitu Kasih tau ke orang-orang Oke Ya ampun kak Kayaknya biasanya aku shooting Pertama kali aku shooting Di hot kiss itu Dari jam 10 tuh Setengah sebelasan Sampai jam setengah satu Wah Begitu Lama ya Lama Karena pertama kali tuh Aku speechless banget Sampai aku tuh pernah ngeluh juga kok Aku sempet geluh Aku enggak mau deh Aku pengen baik lagi aja Gitu kan Aku enggak pernah ngerasa nyesel Bisa masuk kesini Bisa belajar ini Karena aku tuh Yang awalnya enggak bisa Aku jadi bisa gitu Susah enggak menurut Kalau merangkum Gimana ya Karena aku Enggak pernah ya Kali ya Ngerangkum Kalau ngerangkum tuh Aku paling orang yang bingung Kalau ngerangkum tuh Kalau menurut aku susah Tapi ya Tuntutan pekerjaan ya Besti Harus bisa Pasti awal-awal Ada berlibet-berlibet juga ya Tapi juga Misalkan kita kasih masukan Nanti orang ini Ngasih tau Kayaknya Bagus tuh itu Tapi lebih bagus Ditambahin ini Bagus tuh itu Belum pemilihan kata ya Iya betul Pemilihan katanya Juga kita harus tepatkan Jadi ya itulah Keribetan Menjadi presenter itu ya Kalau misalkan Udah tayang di TV itu Keliatannya baik-baik saja Dan lancar Padahal belakangnya itu Belakangnya itu sangat-sangat Jelimat loh Udah kayak Nari Jaipong Iya kan Tuh Tuh Sih Gila luar biasa Enggak tau siapa Kreatif produser Yang menuntuk dia Jadi sangat begini Iya Sampai enggak tau kata apa Untuk menggambarkan Luar biasa Sangat begini Apa coba sangat begini Sangat begini Gitu kan Pokoknya sangat begini Nah boleh dong Kamu kan disini Di lagu kamu ini Ada unsur Jaipong Ada unsur sindenan Sama ada satu Bahasa Tadi bahasa kita udah Obrolin gitu kan Kalau bahasa Itu sama jinden kan Iya Para tamu dan hadirin sekalian Boleh dipersilahkan Oh Kawinan ya Kawinan Ini kayak disaung-saung gitu Pernikahan ada sindenan Iya flashback gak ya Aku dulu kayak gitu juga soalnya Dulu gitu ya Tapi aku mau cerita dikit Boleh Aku tuh nyi den juga gak pernah belajar Jadi aku tuh dulu langsung ke bidang dangdut Oh itu gak belajar Oh mungkin karena memang dari kecil kali Karena kamu disana Jadi udah terbiasa Sebenernya aku bisanya cuma nyanyi lagu pop Sunda Kalau pop Sunda sama nyi den kan beda Kalau pop Sunda tuh kayak yaudah Kita seperti nyanyi dangdut aja Kayak misalkan dangdut ke pop gitu Nah kalau sinden tuh kayak sinden ke pop Sunda Itu kan beda Nah jadi kalau sinden itu aku kayak Gimana ya aku bahkan Tau sinden tuh mendengar TLST Waktu beliau kompetisi di DS1 Sering nyanyi lagu banggung hidil Kayak mendengar-mendengar Akhirnya aku mencoba Aku awalnya gak percaya diri buat sinden Karena aku ngerasa aku gak bisa gitu Tapi makin kesini aku pengen mencoba dan mengekspor itu Untuk aku gitu Untuk kebutuhan aku sendiri pada akhirnya Karena seiring berjalannya waktu aku sering mencoba Belajar dan mencoba Akhirnya aku bisa Sinden dan dangdut beda ya Beda Nah letak perbedaannya itu Sebagai kamu kan musisi Itu dimana sih Kalau misalkan dangdut Itu mungkin identik sama gendang Oke Secara vokalitas ya Oke ya Kalau misalkan apa Sinden Kalau nyinden itu biasanya diiringi dengan kecapi aja Kecapi Sulit Terus tarikan nadanya Asa singer Tarikan nadanya Mungkin Cengkoknya beda kah Kalau misalkan sinden itu kebanyakan Tarikan dari palset Dari palset Kalau misalkan dangdut itu Dia lebih ke nada tingginya Kita menarik dari suara asli kita sendiri Oke Tapi sebenarnya susahan mana Kalau untuk orang awam Sinden Sinden ya Karena aku sendiri aja kesusahan Yang penyanyi ya Yang penyanyi aja aku ngerasa kesusahan Kalau dangdut itu mungkin seorang Semua orang bisa mengikuti Yes Tapi kalau sinden itu Mulai dari cengkok Mulai dari penarikannya Itu udah beda Beda ya Susah Aku aja sendiri Belajarnya sampe Ngos-ngosan itu kan Karena susah Susahnya dimana Kalau kamu sebagai penyanyi Jujur Jujurly Aku tuh dulu Nggak bisa Falseto Suara aku tuh hilang Nggak bisa Itu yang bikin aku tuh Kalau nyinden tuh Putus asa Karena aku nggak bisa Falset Tapi pada akhirnya mungkin Karena aku makin dewasa juga Makin gede Suara aku makin Beda juga Berubah Jadi Akhirnya aku bisa Mengontrol itu semua Akhirnya aku bisa Yang dulunya aku nggak bisa Akhirnya aku jadi bisa Berapa lama Sampai kamu bisa menguasai ini Sindenan Jujur dulu Aku tuh dari SD Udah mencoba Sering nyanyi lagu Sinden Bukan sinden sih Lebih ke kayak Kawi-kawi Itu kayak lagu Bangung Hideng kan dia Kayak ada nyinden-nyindennya Nah disitu aku belajar dulu Sering gagal Tapi Ketika aku masuk ke umur 15 tahun 16 tahun itu Udah mulai lebih lancar Lebih enak Dan sekarang aku Lebih bisa Mengeksplore lagi Sampai ada di lagu ini Sampai ada di lagu ini Promosikan Teh Meli Lagu Cinta Tak Bermata Ini Kenapa misalnya Kami sebut Kenapa harus Mendengarkan lagu ini Terus kapan rilis Dan Dimana aja Dia langsung bisa Didengarkan Oke Oke Jadi buat teman-teman semuanya Khususnya buat kakak-kakak Karamel Seluruh masyarakat Indonesia Khususnya orang-orang Jawa Barat Wajib banget Buat mendengarkan Single Terbaru Meli Yang berjudul Cinta Tak Bermata Karena Khususnya buat orang Sunda Di lagu ini Akan ada sesuatu yang baru Yang dimana Akan mengangkat Dari daerah kita sendiri Yaitu ada Jaipong Ada Sindennya juga Pada intinya Buat semuanya Disini ada sesuatu yang baru Siapa tau Kalian semua tertarik Dengan lagu aku ini Dan ingin mencoba Jaipong Dan ingin mencoba Kalian dengan Ingin mencoba Nyinden Jadi Buat kalian semuanya Wajib banget Buat nonton terus Video klip dari Single terbaru aku Kalian bisa dengarkan Dan saksikan Di semua aplikasi musik yang ada Oke Oke Sampai ketemu lagi Bahasa Sundanya apa? Wilujeng Patepangdei Eh kok wilujeng Koknya wilujeng Sampiren ya Pokoknya Mugi-mugi Patepangdei Semoga bertemu lagi Mugi-mugi Patepangdei Mugi-mugi lah Itu intinya Ya baik sahabat bintang Mugi-mugi itu minuman gak sih? Itu mogi-mugi Mogu-mugi gak sih? Mogu-mugi yes Mogu-mugi makanan loh snack Iya Pokoknya Mau mogi itu Ya Oke Oh iya itulah pokoknya Oke Mau mogi-mogi itu mau-mau lagi Mugi-mugi Semoga Ya Mugi-mugi Mugi-mugi Patepangdei Bertemu lagi Patepangdei Oke Sampai ketemu lagi Sahabat bintang Bersama Meli Dan saya di bintang of the month Bulan Agustus See you See you next time Sampai ketemu lagi 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 Sampai ketemu lagi